Sekarang akan bahas soal latihan 1.1 Jawab soal berikut disertai dengan langkah-langkah pengerjanya Diketahui limas beraturan T-A-B-C Dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi Jadi alasnya ini adalah segitiga sama sisi Kita gambar alasnya dulu Gambarnya asal pantes gitu aja Nah disini segitiga sama sisi Ini adalah tingginya Harus lurus ke atas biar bagus Kalau solid berarti bisa kita lihat secara langsung Kalau putus-putus berarti terhalang Kurang lebih seperti ini ya Eh ini prisma limas maaf Ini kan prisma kita mau gambar limas Kalau limas ya tentukan titik tengahnya Kurang lebih disinilah tengahnya ya Kita tentukan saja Terus kita kira-kira titik atasnya disini T-A-B-C-D terus kita kasih garis Nah tadi prisma Nah ini baru limas Dan ini kita tarik garis Yang ini tadi putus-putus ya Nah ini kita kasih garis solid kesini Nah garis solid kesini Oke Jadi ini adalah A-B-C ya T-nya di atas lalu seperti itu Ya A-B-C-D T-A-B-C namanya ya Kita alas berbentuk segitiga sama sisi Nah T-A tegak lurus bidang alas Nah Disini keliru lagi T-A tegak lurus bidang alas ternyata Baca soalnya belum selesai Ya T-A tegak lurus bidang alas Berarti gambarnya salah lagi Ya Salah ya kita hapus Ya Kita baca sampai komplit dulu T-A tegak lurus bidang alas Ya Kalau salah ya diakui saja A-nya mau direncatkan disini ya Ini tercinta lurus Nah Disini T-nya disini T Ya Disini tegak lurus bidang alas Ya Diselur tegak lurus ya kita ngikutnya Eh Ini bukan putus-putus Ini solid Nah Jadi ini solid Nah Karena kelihatan Disini B Disini C Ya Disini juga solid Nah Kalau disini tetap putus-putus ya Nah T-A tegak lurus bidang alas Jika panjang A-B 4 akar 2 Disini 4 akar 2 Dan T-A 4 C-M Disini adalah 4 Tentukan jarak antara titik T dan C Nah disini yang kita hitung Ya T-C ini berapa Nah ini yang ditanyakan Kita kasih warna lain Nah T-C Karena ini segitiga sama sisi Pasti ya Panjang A-B B-C dan A-C sama Semuanya 4 akar 2 Nah Untuk Menghitung T-C Ya kita bisa pakai Segitiga siku-siku yang mana Intinya gitu ya Kita Kalau ini 4 akar 2 Disini juga pasti 4 akar 2 Kita pakai segitiga siku-siku yang ini A-C Ya Saya pakai warna hitam sekarang A-C ini sama Pasti 4 akar 2 Ya A-C ini 4 akar 2 Ya semua ya A-C 4 akar 2 A-B 4 akar 2 B-C juga 4 akar 2 Nah Sekarang kita sudah memiliki Segitiga siku-siku seperti ini Saya akan berulang Biar enak dilihatnya Disini A Disini C Disini T Ya A-T ini adalah 4 cm Dan A-C sama dengan A-B Ya Disini 4 akar 2 Disini 4 itu kayak 4 kali 1 Disini 4 gitu aja Ini cara kita agar cepat Ya Jadi T-C Ya Maka Ini adalah Disini yang sama-sama ada 4 nya ya Disini ada 4 Disini ada 4 Disini tulis 4 Akar dari Nah ini Satunya ini Adalah berarti 1 kuadrat 2 nya berarti Akar 2 kuadrat Akar 2 kita kuadratkan Nah Dasarnya Sama sebenarnya dari Pitagoras ya Ini adalah A disini B Disini C C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat Atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat Cuman ada trik sedikit disini Karena keduanya kelebatan 4 4 nya bisa langsung dikeluarkan Ya Maka disini 4 akar Dari 1 tambah 2 Maka jawabannya adalah 4 akar 3 Dengan cara ini Ya jawaban lebih mudah dikerjakan Daripada misalnya kita gunakan Cara alternatif yang Lebih panjang Misalnya T C sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Ini akan sama dengan 16 kali 2 Ditambah 16 Nah ini panjang angkanya ya 16 kali 2 32 Tambah 16 Nanti Ini akan menjadi akar dari 6 tambah 2 8 48 Jatuhnya juga 4 akar 3 ya 16 kali 3 Jatuhnya adalah 4 akar 3 Jadi cuman Angkanya besar Nah kalau menggunakan cara ini Angkanya kecil Kalau bisa mudah Kenapa pilih cara yang susah Betul tidak Jatuhnya adalah 4 akar 3 Jatuhnya adalah 5 akar 3 Jatuhnya adalah 6 akar 3 Tuhnya adalah 6 akar 4 akar 4